Ketidak sesuaian data dari Kementerian Sosial atau Kemensos dengan jumlah kartu keluarga sejahtera atau KKS yang dicetak oleh bank menjadi kendala tersendiri dalam pemberian bantuan sosial atau Bansos program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Surabaya. Bahkan, wali kota Surabaya Eri Cahyadi pun harus turun tangan agar sesuai dengan data dari Kemensos. Yang terunda ya, ada BPNT. Jadi data yang ada dari Kementerian Sosial. Ini yang kita bagi itu berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Ini kejadiannya hampir sama dengan yang kemarin ketika ada burisma. Jadi yang di-tetak itu APPSI, jumlahnya lebih akit dibangkan. Tapi kita kan nyapaikan loh. Yang kita ambil hari ini itu adalah yang sudah ada. Jadi kemudian dosis yang kita bayangkan, kita dapatkan keputusan. Guna mempermudah petugas dalam pembagian KKS, Eri Cahyadi meminta agar KKS yang akan diberikan dikelompokkan sesuai kelurahan. Tak hanya jumlah data yang tak sesuai, jumlah penerima yang mencapai 80 ribu orang menjadi kendala tersendiri. Dari Kota Surabaya, Jawa Timur, lensaindonesia.com melaporkan. Terima kasih.